Ayamnya di bawah Halo, Assalamualaikum Balik lagi di Manda dan Syatu Hai teman-teman semua Terima kasih ya buat kalian semua yang sudah Menonton video aku ini Jangan lupa setelah ditonton Di like, komen, dan subscribe Serta nyalakan notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan dari aku Oh iya jangan lupa juga Di follow instagram aku At Mirsa Sunny DS Teman-teman gimana nih kabarnya Disini aku lagi buka paket ya Dari Shopee Ini aku pesan tempat tisu yang lagi viral Kayaknya semuanya banyak Yang beli ini dan ini tuh Terjualnya udah ribuan Karena tempat tisu ini unik ya Bisa ditaruh handphone Untuk nonton ya di tempat tisu ini Dan Selain itu harganya juga Ini lumayan murah banget ya Ini aku beli harganya cuma 29.500 Dan itu udah free ongkir Nah untuk warna yang aku pilih Ini warna abu-abu putih ya teman-teman Selain ini ada warna lain Kayak warna kuning, biru Terus ada warna peach putih Pokoknya macem-macem ya Nanti kalau kalian mau pesen juga Aku taruh linknya di description box Dan untuk kakinya itu Dapet dua ya teman-teman Ukuran yang panjang Dan juga ada yang lebih pendek Nah untuk naruh handphonenya diselipin disini Itu kebetulan pas banget sama ukuran Handphonenya anak aku Nah sekarang ini aku mau coba pasangin Tisunya ya teman-teman Ini juga kebetulan banget ukuran tisunya Pas sama ukuran tempat tisu yang baru aku beli ini Dan ini aku lagi pasang kakinya yang panjang Yang pendeknya aku simpen Nah jadinya seperti ini ya setelah dipasang Tuh lucu banget kan Cuma 29.500 aja Oke teman-teman Setelah tadi aku unboxing paket dari Shopee Tempat tisu Ini aku lanjut mau masak dulu ya Ini aku lagi kupas Bawang putih Dan seperti biasa ya teman-teman Kalau baju aku sama kayak video yang kemarin Berarti aku buatnya dalam satu hari Nah kebetulan ini video setelah aku Abis food preparation Biasanya aku lanjut masak Cuma ya kayak biasa ya Videonya terlalu panjang Kalau untuk disatuin Makannya aku pisah Dan teman-teman disini Aku mau buat video Tentang kegiatan aku Dari siang hari Sampai malam hari Karena kemarin ada yang request ya Bun buatin dong video kegiatan Dari pagi sampai malam Kayaknya terlalu panjang Kalau pagi sampai malam ya Jadi ini aku buatnya dari siang Sampai malam Kegiatan aku Dan ini kebetulan cuacanya Lagi terik banget ya Ini sinar mataharinya Sampai masuk gitu ke dapur Jadi ya lumayannya Untuk pencahayaan bagus Hehehe Nah ini aku lagi Kupas-kupas tomat sama cabai Ini biasa ya Aku buat sambal terasi Kayaknya kalau gak ada sambal di rumah itu Hampal gitu ya Gak suka sih Aku kalau cuma makan Pakai saus gitu Jadi lebih enak Kalau kita stok Sambal di kulkas Kalau buat sambal terasi Di kulkas itu Lumayan awet ya temen-temen Bisa 3-4 hari Makanya aku itu selalu Blender cabai Agak banyak gitu ya Jadi untuk berhari-hari gitu Biar gak buat cabai Eh gak buat cabai Maksudnya Gak buat sambal setiap hari Karena kalau ngeblender setiap hari Itu mager di cucian blendernya ya temen-temen Kan harus dicongkel-congkel gitu ya Kita nyucinya Karena ya itu cabainya kan suka nyangkut-nyangkut gitu Ada biji-bijinya juga di dalam blender Makanya tuh kayaknya paling males gitu Kalau udah nyuci blender Sama ada satu lagi yang paling mager aku nyuci itu Di bagian cuci botol minum dan dotnya anak aku Karena itu adalah yang paling ribet ya Harus pakai spon yang kecil gitu Terus spon khusus Apa khusus botol Terus ada juga tuh untuk nipelnya Pokoknya harus bersih banget ya Kalau untuk cuci-cucian kayak Botol anak Terus dot anak Dan juga di bagian sedotannya itu Kalau untuk botol minum harus dibongkar dulu Kalau aku kalau nyuci botol anak itu Ya kayak gitu harus dibongkar dulu Bener-bener bersih gitu kan Sampai sedotan-sedotannya kita cuci Kayaknya yang paling bisa untuk cuci botol anak itu Cuma ibunya ya temen-temen Kalau orang lain itu tidak bisa dipercaya Kalau bapaknya aja yang disuruh cuci botol Apa namanya botol anak itu Botol anak aku Pasti gak pernah bersih gitu Karena dia yang cucinya cuma di bagian botol Dan juga tutupnya itu cuma di bagian luarnya aja Jadi suka masih ada sisa-sisa susu Sisa-sisa makanan gitu Kalau dia bekas minum kan suka ada makanan yang kut Jadi yang aku percaya Kalau untuk cucian botol biar bersih itu Cuma ibunya ya Oke lanjut disini Aku lagi goreng sambal aku Karena biasa juga aku selalu bikin sambal goreng terasi Dan gak pernah lupa juga Kalau lagi ada stok daun jeruk Ya aku selalu pakai daun jeruk Tapi kalau misalkan lagi habis Yaudah gak pakai gitu Dan ini juga Untuk bumbunya Biasa ya yang aku kasih itu Royco Ayam Terus Gula Garam Dan juga kasih micin Siapa disini yang generasi micin Ayo Nah temen-temen Setelah tadi aku bikin sambal terasi goreng Ini aku lanjut Mau bikin pokcoy Ini yang aku beli kemarin ya Karena kemarin itu aku tuh ngiler banget ya Ngeliat pokcoy Yang pakai bawang putih Ditambahin sauri-sauri tiram Tapi cuma bawang putih aja ya Gak pakai bawang merah Dan aku jadi pengen nyoba gitu Kebetulan ini ada di pasar ya Nemu pokcoy yang kecil kayak gini Makanya aku beli Murah ya Aku belinya cuma Rp3.000 Sebanyak ini Dan ini kayaknya Kemarin udah sore gitu ya Sekitar jam 3 Makanya cahaya mataharinya itu Masuk banget ya Kedalam dapur aku Karena Lobang cahaya di dapur aku itu Ada 3 Jadi ke siang itu terang banget temen-temen Gak perlu pakai lampu lagi Oke deh lanjut kita masak ya Nah disini Mohon maaf ya temen-temen Kalau teplon aku ini Udah ada Kelopek-kelopek kayak gini ya Atau kena gores gitu Memang sih ya Katanya memang bahaya Pakai teplon yang udah terkelupas kayak gini Cuma ya Mau gimana ya Kalau misalkan ada rezeki Nanti aku bakal beli ya temen-temen Bakal beli baru Tapi sementara Karena aku belum bisa beli baru Jadinya yaudah Aku pakai dulu ini Karena kemarin kan ada yang komennya Bun kan gak bagus ya Itu teplonnya Iya aku juga paham ya Temen-temen Ini gak bagus Tapi ya Kalau mau dibuang Masih sayang gitu Jadi ya aku Laha ula wala kuatailabilah aja Temen-temen Jadi ya aku Bismillah aja Allahu alam ya Mudah-mudahan Gak kenapa-napa Aku makan makanan dari Yang aku masak dari teplon ini Karena sebenernya ini juga Aku itu Belinya belum lama ya Ini merek Maxim Belum ada setahun Kayanya aku beli ini Tapi karena aku itu Sering pakai Apa namanya itu Yang besi-besi itu Goreng apa Goreng masak apa Gitu Gak pakai Biasanya kan Pakainya yang kayu ya Kalau teplon itu Bagusnya Jangan pakai Penggorengan yang besi Maksudnya Sepatula Dari tadi tuh Aku ngomong Sepatula Susah banget ya Lebih bagus memang Kalau untuk teplon itu Bagusnya pakai Sepatula Yang kayu Atau gak Selikon Kayak gini Kalau pakai yang besi Itu merusak Tapi ya Makasih aja ya bun Saran-sarannya Buat kalian semua Yang udah selalu Mengkritik dan saran aku Ya aku terima kasih Namanya juga kita Sebagai youtuber gitu ya Temen-temen Jadi kita harus siap Kalau ada orang yang Selalu mengkritik kita Kenapa begini Kenapa begitu Kok gak gini sih bun Kok gak gitu Ya aku sih Alhamdulillah ya Aku terima Walaupun kadang-kadang Gemes ya temen-temen Dan lanjut ya Ini aku mau cuci-cucian piring Aku udah banyak banget Ini Dan ini tuh Pisau Kalau nyuci tuh Harus hati-hati banget Udah beberapa kali Aku luka setiap nyuci Pisau ini Dan spon aku juga Suka Gue gores gitu Karena pisau itu Pisau itu Saking tajamnya Pokoknya aku juga Sebenernya Kalau ngeliat pisau itu Itu takut gitu ya Mau makainya Selain gede Itu tajam banget Selesai nyuci piring Ini aku lanjut dulu ya Temen-temen Mau masak nasi Ini aku masaknya Cuma 3 canting Lebih sedikit aja Ya secukupnya Lebih baik Masak nasi itu Yang pas ya Daripada nanti nasinya Kebuang gitu Kita masak banyak-banyak Dan ini juga Aku lagi mau cuci berasnya Ini cahayanya Bener-bener masuk ya Temen-temen Sampai ke dapur aku Itu ya Keliatan banget ya Cahayanya Kadang-kadang ya panas juga Sebenernya Sebenernya Kalau udah terik Kayak gini Panas juga ya Di dapur aku ini Pengen rasanya Aku bawa kipas Kesini Dan ini aku Cucinya Cuma Berapa kali ya Biasanya aku lebih dari 3 kali Cuci berasnya Sebenernya Bagusnya Kata orang ya Kata guru aku dulu Aku pernah dibilangin Kalau cuci beras itu Jangan lebih dari 3 kali Karena nanti Ada zat apa gitu ya Yang kebuang Yang bagus untuk Si nasi itu Nah ini anak aku Lagi cobain Tempat yisunya ya Lagi nonton Dia nonton youtube Dan siang ini Aku cuma masak Pokcoy Sama sambal aja Karena kita itu Udah makan siang Semuanya Jadi tinggal buat Makan malam aja ya Temen-temen Tapi sebelumnya Tadi aku udah Ungkep ayam Jadi nanti malam Tinggal goreng ayam aja Sayur sama sambalnya Udah jadi Oke Setelah itu ini sore harinya Temen-temen lanjut Kita mau pergi dulu Sebentar Ini aku lagi Mau beli es dugan Karena panas banget ya Tadi panas terik gitu Jadi ini kita lagi Mau cari es dugan Di pinggir jalan Nah ini Gak terlalu jauh juga ya Dari rumah Nah ini dia Dugan aku Sudah dateng Besar banget ya Ini murah Harganya Cuma 6 ribu Atau 8 ribu Gitu ya Aku lupa Dan kalau bikin Eh bikin Kalau makan es dugan Itu biasanya Aku tambahin Susu Kalau es dugan Ini emang Kesukaan aku Dari jaman bahla Ya temen-temen Aku tuh seneng banget Kalau udah makan es dugan Dicampur susu Sama es gitu Dan ini juga Anak aku Ternyata dia doyan Tuh Dia makanin Dugannya Sama air kelapanya Eh setelah Kita lagi makan es dugan Ternyata hujan Deras ya temen-temen Cuacanya lagi Kayak gini ya Dari panas terik Tiba-tiba hujan Nah ini adalah Kegiatan aku Di malam hari Biasanya Kalau kita itu Makan malamnya Sehabis maghrib ya Jam 7an gitu Dan ini Suami aku Yang lagi Mau goreng ayam Kalau suami aku itu Kalau dimintain Tolong Oke-oke aja ya Temen-temen Ya namanya juga Berumah tangga gitu ya Kadang-kadang kita Kalau lagi mager gitu Minta tolong sama suami Ya Alhamdulillah Dianya mau Jadi kita itu Saling gotong royong Alias saling membantu Nah ini dia ya Kalau bagian goreng-menggoreng Ayam yang minyaknya cepat Hitam gitu Selalu pakai Wajan yang legend Nah ini dia tadi Yang tadi siang aku masak Itu ada bekas nugget ya Nuggetnya Nuggetnya sanum Nggak dimakan sama dia Pusing aku juga tuh Mau dikasih makan apa Assalamualaikum Waalaikumsalam Pinternya Jawab mana Nonton apa bu Coba Lihat mana dong Hei 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 Nonton apa Nonton apa sih Cantik Nonton apa Sampai jumpa Jenni Nonton apa Nonton say Nah Lihat mana Z requirements Nonton Nonton or